Halo kan, balik lagi sama saya Didit Zainanto Kali ini pre-release sebelum rilis dari PO Siliwangi Antarnusa atau SAN Kita lihat dulu proses kebelakangnya Bagaimana sih proses pembuatan bodi dari PO SAN ini Nah, sedikit video cuplikannya saya ambil dari Instagram PO SAN Official Mohon izin Bapak Sani dan juga Official Kali ini kita akan membahas dari PO SAN yang terbaru ini Khususnya SR2 Single Glass PO SAN Karena ini menarik banyak perubahan di area depan dan juga kaca samping area belakang pintu depan Karena area belakang sih masih bisa dikatakan hampir-hampir sama dengan unit sebelumnya Nah, kalau di samping depan dan juga interior bagian dalam depan itu banyak yang insya Allah banyak yang berubah Nah, sebelum rilis kita flashback ke belakang bagaimana proses bodi ini dibuat Dari bodi rangka kemudian ke panting, dempul panting dan juga proses finishing Nah, unit ini sendiri menggunakan sasis Golden Dragon Gun Dua unit dia pakai Golden Dragon Nah, dilengkapi dengan air suspension Sasis ini pastinya sudah memiliki space atau bagasi yang lost Nah, selain itu unit ini juga akan dilengkapi dengan velg yang kinclong nih atau kekinian Dia dari Alert Gun Jadi, dia akan tampil ganteng maksimal nanti saat keluar Nah, SAN sendiri baru akan merilis unitnya di pertengahan atau pekan kedua atau ketiga bulan ini ya kan Jadi, bulan September ini setelah Agustus Mudah-mudahan segera diambil Karena ini prosesnya sudah hampir 95% Dan kemarin sudah dipantau oleh Bapak Zani dan juga Pak Adnans Nah, langsung saja kita bahas dari bodi rangkanya kan Unit ini agak spesial dan berbeda dari lainnya Maka kita sebut unit ini prototype ulang untuk SR2 Single Glass versi 2021 ya kan ya Dan ini sangat-sangat fresh Untuk bagian bumper depan maupun kacanya juga baru Roof depannya juga baru Nah, terus untuk bodinya sendiri ini dia masih sama saja dengan seri HD Jadi, dia tidak ada pengurangan bodi atau peninggian Jadi, tingginya ya sekitar 3,7 meter Kemudian masuk ke panting Nah, untuk strippingnya ini PO-san masih menggunakan khasnya Yaitu ada ikonik pohon kelapa Untuk stripping sama seperti unit sebelumnya Kemudian masuk finishing Nah, kalau di finishing ini Hampir banyak terjadi perubahan di area interior depan Kalau dashboardnya sih sama ya Cuma untuk TV depan Ataupun panel-panel dari ABS-nya Dia sedikit berbeda karena menyesuaikan dari single glass yang baru kan Nah, mungkin itu pre-release sebelum Release-nya nanti dari PO-san ini SR2 single glass Semoga cepat rilis Biar kita bisa merasakan pemandangan loss lagi dari bus-bus masa kini Thank you, gan Subscribe, nggak subscribe Sakarmu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!